Shalom Brother Sitar Selamat pagi buat kita semua Perkenalkan nama saya Peter dari Kampus Ministri Depok Saya merupakan anak pertama dari tiga bersaudara Berbohong sudah menjadi hal biasa bagi kehidupan saya Karena sejak kecil saya sudah menyaksikan di rumah dan di lingkungan Saya melakukan hal-hal yang tidak jujur Hal ini juga berdampak pada karakter saya yang akhirnya lebih memilih bohong daripada berkata jujur Bahkan ketika jadi murid pun saya Ini menjadi pergumulan yang saya perlu pikul dan sangkal setiap arinya Saya juga pernah menyakiti hati berada saya Yang kebetulan ada di samping saya, Bro Ricky Di mana saya sering berbohong untuk pembimbingan atau pertemuan Saya selalu kabur dan hilang-hilangan Namun selalu saja ketahuan Sampai akhirnya saya berpikir kenapa saya selalu ketahuan semenjak jadi murid Lalu saya sadar ketika setadi dosa Bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan Dari situ saya berpikir lagi dan merenungkan ayat Yang menguatkan hati saya Saya belajar untuk kejujuran, untuk jujur Yaitu dari kisah Yesus di Taman Gesemani Di Matius 26 ayat 38 Di situ tertulis Lalu katanya kepada mereka Hatiku sangat sedih Seperti mau mati rasanya Tinggallah di sini Dan berjaga-jaga dengan aku Kita bisa melihat Brasister Seorang Yesus ada Adalah Tuhan Dia mau jujur Apa adanya dengan murid-muridnya Walau tidak tahu Walau tidak takut juga Dan gemetar Bahkan dia katakan Kalau bisa cawan ini berlalu daripada aku Jika hari ini saya menjadi pengikut Kristus Maka saya akan mengikuti keladannya Walaupun kebohongan serasa sudah seperti karakter saya Tapi tidak ada yang tidak bisa berubah Jika di dalam Tuhan Tidak sampai di situ saja Kebaikan Tuhan kepada saya Saya juga punya brother and sister Yang terus menegur saya Membantu saya Yang juga membimbing saya Yang saya keluar dari Jonah berbohong tadi Saya bersyukur akan hal itu Karena saya berpikir Jika di dunia ini Saya mungkin sudah dihina Dijauhi Dan mungkin tidak dipercaya lagi Saya bersyukur dengan kasih Bro dan sister Menambahkan semangat saya Untuk bisa hidup jujur Dan bisa bertumbuh bersama Hari ini saya tidak tahu Apa pergumulan brother and sister sekarang Semua brother and sister yang ada di sini Tapi saya yakin dan percaya Bersama dengan Tuhan Tidak ada yang tidak mungkin Untuk berubah lebih baik lagi Amin